PENGENAL SISTEM KEMITRAAN PADA BUDIDAYA AYAM POTONG Pengenal sistem kemitraan pada budidaya ayam potong. Yuk, mari kita bahas. Nah sobat, saat ini sudah banyak perusahaan di Indonesia yang membuka kemitraan peternak bagi pengusaha yang ingin peternak ayam broiler. Namun, konsep dan pola kerjasamanya bisa berbeda di setiap perusahaan, tergantung kontrak dan kesepakatannya. Perlu diketahui sebelumnya, usaha kemitraan ayam potong ini merupakan sistem kerjasama dalam bidang ternak antara dua belah pihak, yaitu pihak perusahaan sebagai inti, dan pihak peternak sebagai plasma. Adapun pola kerjasama yang ada di Indonesia selama ini, sangat beragam. Mulai dari sistem kemitraan kontrak, sistem kemitraan bagi hasil, hingga sistem kontrak pakan saja. Masing-masing model kerjasama ini, tentunya punya kelebihan dan tantangan. Namun, bentuk kerjasama yang biasa dilakukan oleh perusahaan inti adalah, bertindak sebagai penyedia sapronak, seperti bibit, pakan, hingga vaksin. Sedangkan peternak plasma menyediakan kandang dan peralatannya, serta biaya operasional pemeliharaan. Selain itu, peternak juga bertanggung jawab menyediakan tenaga kerja, serta melaksanakan kegiatan manajemen peternak dari awal pemeliharaan sampai panen. Nah, pada prinsipnya, sistem kemitraan saling menguntungkan, karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Maka dari itu, disarankan bagi peternak yang hendak bermitra dengan perusahaan inti, agar membaca dengan seksama dan teliti butiran kontrak, sebelum proses budidaya ternak ayam dimulai. Isi dokumen kerjasama tersebut biasanya kontrak harga sapronak, harga jual ayam, bonus prestasi, hingga SOP-nya. Keuntungan dari sistem kemitraan ini, peternak akan mendapatkan bantuan modal kredit sapronak, bimbingan teknis peternakan, serta mendapatkan jaminan pemasaran dan kepastian harga ayam.